Tadi itu adalah merupakan rehearsal atau geladi untuk rangkaian mobil iring-iringan yang memasuki katedral, untuk acara katedral yang berlanjut ke Geraha Pemuda. Jadi tadi bersama dengan tim PAS Pampres dan juga tim dari Ajudan Fatikan itu melakukan geladi dari mulai tiba dengan rangkaian mobil hingga masuk ke dalam kemudian juga ke Geraha, kemudian nanti selesai acara lalu Bapak Suci Paus dijemput kembali mobil di area katedral, seperti itu tadi rangkaiannya. Tadi diskusinya hanya seputar bagaimana kita menanyakan konfirmasi di titik ini bagaimana lalu jarak-jarak yang harus dipastikan, mana yang perlu diberikan barrier dan sebagainya. Jadi itu hanya berupa koordinasi, jadi semuanya dipastikan bahwa parahari hanya mengikuti arahan-arahan yang sudah ditentukan baik dari PAS Pampres maupun dari tim Fatikan, seperti itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.